Dua kelompok warga sempat bertikai menggelar bakti sosial dalam rangka mempersatukan dan menjalin silaturahmi yang dipusatkan di Kudamati, Kota Ambon. Dalam rangka menjaga kamtipnas di tengah-tengah masyarakat, dua kelompok warga yang sempat bertikai melakukan aksi sosial, guna menyatukan dua kelompok untuk hidup rukun yang berlangsung Sabtu pagi. Kegiatan yang melibatkan pemuda-pemudi masing-masing dari RT 001 dan RT 005 ini diberi nama aksi bakti sosial dengan membersihkan lingkungan sekitar kedua RT masing-masing. Ketua RT 001 Bernandus W. Tingting berharap dengan dilakukannya bakti sosial bisa menyatukan dua kelompok pemuda yang sempat bertikai. Tingting merinci bakti sosial ini berupa pembersihan lingkungan oleh dua kelompok pemuda. Mereka juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan, pembagian masker hingga pemberian vitamin, guna mendukung pemerintah sedang bekerja memutus mata rantai COVID. Di dalam kegiatan persisial itu ada yang disebut dengan kegiatan bakti atau kegiatan bersih-bersih lingkungan. Dan di sela-sela kegiatan bersih-bersih lingkungan itu terjadi, maka kita juga melakukan pemutusan mata rantai COVID-19 yang adalah pembagian masker, pembagian vitamin, dan penyemprotan. Nah, tetapi itu adalah merupakan media. Tujuan kita adalah bahwa kedua kelompok yang seringkan bertikai ini adalah ada pada sebuah proses perdamaian yang tentunya dia berakhir dengan kebersamaan di antara sesama. Sementara Ketua RT 005, HITPU mengatakan program bakti sosial ini merupakan langkah awal yang digaungkan dua kelompok pemuda dari RT masing-masing agar membentuk kerukunan dan keharmonisan antara kelompok yang pernah bertikai. HITPU berharap dengan kegiatan sosial yang berlangsung saat ini bisa membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup yang rukun antara dua kelompok pemuda yang sempat bertikai. Pada dasarnya damai itu kan ingat, Ketua, jadi Ketua kan bersama Ketua punya RT 01 dan RT 05 di Kendurahan Denteng ini Ketua sebenarnya program ini bukan hanya diinisiasi oleh semua pihak gitu. Ketua juga dari di sebelah, Ketua di sini, dan Ketua ini sebenarnya sekeluarga besar. Cuman, ya itu, harus Ketua tetap, ini adalah langkah awal yang menjembatani Ketua punya rasa kebersamaan itu Ketua tingkatkan lagi di makhluk ke depan. Kalau saling percaya, ada otomatis damai itu satu cita. Kita percaya hari ini adalah titik awal yang baik, bahwa ke depannya Ketua akan jauh lebih baik. Seperti itu, sehingga Ketua dikenal sebagai daerah-daerah yang berpotensi yang negatif, tetapi bagaimana Ketua di kemudian hari menjadi pusat-pusat yang memberikan rasa damai, lokasi lokasi yang memberikan rasa damai di perangai itu. Terima kasih telah menonton!